Halo ciri-ciri kembali lagi di atamnakus youtuber kali ini kita bahas mengenai roti sobek ya sebelum gue ngomong lebih jelas atau kepembahasannya gue mau mohon maaf kalau pembahasannya ada salah kata atau salah ngomong karena ini pembahasan yang cukup sensitif sih menurut gue dan gue harus berhati-hati dalam bahas ini ya oke oke langsung aja kita ke pembahasannya ya oke roti sobek atau sispek gitu loh ya at ya itu ada udah menjadi hal yang sering dilihat ya menurut gue sendiri entah sih kalian udah sering lihat atau enggak Nah apakah itu termasuk perusahaan community atau apakah itu termasuk 18 plus Oke disini gue hanya membahas bagian roti sobeknya doang atau bagian yang ya bagian perut doang ya nggak usah ada bagian-bagian tambahan lainnya gitu ya oke oke udah jangan ada tambah-tambahin lagi kayak eh tapi ini kalau saya lihat tambah ini ide bukan ya cuma gue bahas sebagian perutnya aja udah ya jangan ada tambahin lagi bagian mulut bagian apa bagian muka enggak bagian itu aja oke jangan ditambah-tambah lagi oke nah jadi di bagian berut itu atau roti sebegitu bukan perusahaan gajah community atau lebih tepatnya itu hanya 13 plus ya bukan 18 plus ya gue ingetin sekali lagi itu bukan 18 plus itu 13 plus oke ya memang itu nggak cocok buat anak-anak tapi faktanya memang pakai yang kayak gitu juga ada di gajah klub contoh seperti ini ya ini juga termasuk itu 13 plus bukan 18 plus itulah mengapa gajah klub itu 3 kategorikan ke 12 plus ya meskipun buku karena apa yang namanya sumpah serapai kalau misalnya ya sumpah serapai tapi ada juga yang menurut gue pribadi lihat itu ya ada pakaian seperti ini gitu entah di gajah gue belum lihat atau lupa gitu bahwa ada yang kayak gini juga tapi nanti gue coba cek ya 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 jadi jawabannya adalah tergantung gitu loh eh tergantung ditambah apa gitu kalau seandainya cuma roti sebeg doang ya udah berarti 13 plus aja itu enggak bukan termasuk perusahaan gajah community juga ya kalau kecuali ada tambahnya adekan apa gitu lah itu baru ya bolehlah dipermasalahin gitu loh boleh yang masih ngira bahwa roti sebeg itu 18 plus tapi bukan tambahan itu 13 plus roti sobeknya aja ya itu aja nggak ada tambahan lainnya Oke kalau ada tambah lain seperti adegan atau yang tadi muka-mukanya merah gitu ya ada apa yang namanya redblues ya redblues atau shadow shadow face muka merah lah ya muka apa sih namanya muka bayangan merah gitu loh ya ada muka bayangan merah itu beda lagi urusannya ya itu mah kalian permasalahin ya silahkan gitu tapi kalau saya cuman roti sebegitu doang sih ya enggak ada masalah gitu kecuali kalau dibawahnya juga terlihat gitu masih di bawah perutnya terlihatlah itu berpermasalahin juga ya boleh ya oke dan gue juga ingetin di sini Aduh ini menurut gue sih sebenarnya hal baru dan memang harus diku ingetin ke kalian semua ya bahwa kalau kalian pengen save gajah community ya bagi kalian yang mau save gajah community please save gajah community Oke di sini gua menjelaskan alasan dari kalian mau save gajah community itu dari diri kalian sendiri bukan dari diri orang lain Oke kesadaran diri sendiri gitu loh bukan dari kesadaran orang lain gitu ya kalian boleh ngajak orang save gajah yang kecil ya intinya jangan memaksa gitu kalau sana kalian pengen merubah community itu lebih baik ya mulai dari kalian sendiri ya mulai dari kalian sendiri kalian yang ikut berubah gitu karena hal kecil juga bisa merubah hal besar gitu jadi kalau memang kalian pengen community gajah itu jadi lebih baik ya mulai dari diri-diri kalian sendiri aja mulai ya Oke saya Atenev Bami terdiri bye bye see you next time selamat menikmati